1. Pelaku pelecehan seksual dan pemerasan terhadap seorang wanita berinisial LHI di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Suta, Tangerang, Banten. Disebut pernah melarikan modus pelakut lantaran hubungannya dengan sang gadis tadi Restui, yang bersangkutan ini memang secara agama mengakui. Namun, pada 2018 keluarga istrinya melaporkan Evi ke polisi di Sumatera Utara karena melarikan anaknya. Ada laporannya di kepolisian sana. Ujar Radi Adi menjelaskan penyidik bakal melakukan diskusi dengan pihak terkait untuk membuat posko pengaduan. Hal tersebut agar lebih dalam lagi mengetahui apakah ada korban lain atas aksi pelaku. Agar tidak terjadi hal-hal yang menyimpang seperti ini saya akan usulkan penempatan TNI dan Polri di sana untuk tidak mengulangi lagi kejadian seperti ini, katanya. Sementara itu, Kasatres Krimpolresta Bandara Soekarno-Hatta, Kompol Alexander Yuriko, menuturkan Evi melarikan diri ke kampung halaman di Sumatera Utara, usai melakukan pelecehan terhadap LHI. Tersangka melarikan diri dengan bas ke kampung halaman setelah kasusnya viral, Ibu H. Alex. Jadi bagaimana menurut Anda?